Saya mengucapkan terima kasih kepada PASTV News.com di bawah naungan PT Media Ketawan Pemerlang yang telah memberikan penghargaan kepada saya sebagai narasumber dan motivator pengembangan destinasi wisata juru tayang tanpa tinggal di dunia mulia Bapak Panewu Girimulyo memiliki kenangan yang bagus untuk kita simak Satu diantaranya adalah mendorong menjadi motivasi untuk pengembangan pariwisata dan UMKM Nah para pemirsa berikut beberapa hal yang patut untuk disimak kita juga menjadi tokoh inspiratif di masa akhir jabatannya mendapatkan penghargaan dari media PASTV News.com Ayo para pemirsa kita simak agar ini menjadi kabar yang menyejukkan juga menjadi motivasi siapa pun untuk berkarya meraih predikat nama baik dan harun yuk kita simak PASTV News.com beliau Bapak Panewu Girimulyo menyambut semua ini dengan terima kasih karena dua media yang baru berdayaan sumber alam dan sumber manusia sumber daya manusia baik itu pertanian, perkebunan, pertanian yang berbahagia ini mempublikasikan dan mungkin menganalisa dari sumber-sumber-sumber yang kami temui bahwa ternyata di Girimulyo ini ada seorang motivator yang luar biasa penggerak dari beberapa sentra kunjungan yang kami verifikasi dan untuk kami publikasikan ternyata saya menemukan sosok Bapak Penewu Penjangan Pak Porwono ini pada kesempatan hari ini akan kami berikan sebuah biagam penghargaan kepada Brio atas jaksasanya untuk memajukan daerah yang menjadi pemungku kebijaksaan dari Brio salah satunya adalah destinasi wisata modal Lekopak dan sekitarnya berikut para pemirsa destinasi ekowisata sungai modal yang di awalnya memang belum dikenal dan atas inisiasi Bapak Penewu bekerjasama dengan masyarakat sekitar dan tokoh masyarakat serta didukung intansi lain bisa berkembang dengan baik dan inilah penghargaan yang diberikan kepada Bapak Purwono sebagai narasumber dan motivator pengembangan destinasi sejak 2014 di Kapanewan Kemudian dan berikut pernyataannya Mari kita semuanya terima kasih terima kasih terima kasih pastivnews.com di bawah naungan PT Media Kapan Tematlan yang telah memberikan penghargaan kepada saya sebagai narasumber dan motivator untuk pengembangan destinasi wisata di wilayah Kapanewan Bini Moyo ucapan selamat yang saya sampaikan kami balas mungkin yang ucapan terima kasih teriring rasa bangga saya semoga ini menjadikan motivasi kepada teman-teman yang lain untuk mengungkap dan juga mengaktualisasikan potensi yang ada di wilayahnya masing-masing Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pastivnews.com Kak Yadji Pak Ropit yang dalam waktu tiga bulan ini penyandangan sudah ikut menggali dan mengembangkan mengaktualisasi potensi yang ada di Bini Moyo semoga yang meruas tidak di Bini Moyo tetapi Lomprogo sisi utara Nawangsari dan juga syukur nanti seluruh Lomprogo seiring dengan kemajuan keadaan dan juga semakin baiknya pastivnews.com di Lomprogo demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah para pemirsa perlu kita sadari bahwa pangkat jabatan suatu saat pasti ditinggalkan kerja keras dedikasi tinggi tentu akan membuahkan hasil dan kenangan yang berharga nama baik tentu akan selalu dikenang untuk di masa yang akan datang persiapkan sejak dini agar nama anda dikenang masyarakat dengan baik Pak Juwarto saya ingin informasi terkait dengan lokasi ini awalnya dari Tomudal ada kaitannya dengan lokasi ini karena sebelumnya saya sudah meliput Tomudal kaitannya dengan Pak Penewu Bapak Purwono inisiasi dulu yang disampaikan dan diperjuangkan oleh Pak Purwono dengan Pak Juwarto di lokasi ini Pak Purwono Pak Penewu Pirimoyo itu di awal ini program yang istimewa program yaitu bedah potensi termasuk UMKM termasuk di sini lebih mengarah ke tempat 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 wisata waktu itu baru sama Gua Sumitro jadi Pak Penewu Pak Purwono ingin di jatimoyo karena dimilai potensinya sangat besar sangat banyak untuk dikembangkan di awal itu membuka potensi di kerujukan sewa itu di peduguan peteng peteng yang satu aliran sungai Iguasumitro di bawahnya jadi waktu itu Pak Purwono menginginkan menginginkan untuk tempat wisata itu biar menginisiasi tempat-tempat yang lain menunjukkan saya ibu tempat-tempat lain terinisiasi contohnya ada Gunung Lanang Gunung Lanang ada Gedung Bedut terus Kembang Soko Kembang Soko terus akhirnya ke Mudal Mudal terus ekowisata Sungai Mudal justru saya sangat terkenang sekali dengan jasa beliau untuk ekowisata Sungai Mudal itu yang menyarankan untuk nama ekowisata itu Pak Purwono karena apa pengen setelah dikelola tempat wisata tersebut lingkungannya juga lestari pohon-pohon juga tetap masih hidup malah jangan dirusak tapi dipertahankan terus dengan ekowisata tersebut kami memang terbuka untuk pelestarian lingkungan makanya Pak Purwono ingin tempat yang lain itu lebih mengenakan pelestarian lingkungan makanya Taman Leko ini Taman Leko ini dikembangkan pelestarian tanaman-tanaman langka dengan tujuan konservasi alam terus kedua anak-anak juga akan memahami dan tahu jenis tanaman tersebut contohnya upamanya pohon merah pohon merah seperti apa akhirnya nanti anak-anak juga akan lebih mengenal tanaman yang ada di Indonesia mudah-mudahan nanti disini akan lebih publik berarti ada wacana untuk menambah populasinya lagi jenisnya maupun volumenya dari untuk proses pelestarian pohon-pohon langka ini untuk saling mendukung dengan promugal sebagai tujuan wisata eko wisata terus gini jadi pak purwono memang sangat berjasa karena apa karena dengan adanya tempat-tempat wisata itu menginisiasi tempat-tempat lain pertama untuk membuka usaha baik contohnya sekarang warung-warung berkembang alhamdulillah jadi masyarakat sangat tertolong dengan program dioknya jadi kami sangat terkenang sekali dengan jasa beliau ekonomi di sekitar pemudal maupun taman lego ini menjadi lebih menggeliat jadi potensi di sini kan macam-macam ada di sini kan banyak jadi di sini juga berpotensi dengan gula semut gula semut gula jawa gula 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 masyarakat itu dengan UMKM itu akan dengan adanya tempat wisata bisa dijajarkan di tempat wisata bahwa berikutnya apa yang pembergayaan yang ada di masyarakat sekitar apapun itu bisa dijual di lokasi ini pak gajanan makan ataupun produksi gula jawa atau gula yang lain juga juga sangat bijak pak juwato atau mungkin warga yang lain mewakili pada kesempatan sore ini mengikut disampaikan pak supaya nanti kita bisa sampaikan ke publis peluang-peluang bahwa masih ada pesan dan harapan untuk pribadi pak purwono setelah pensiun maupun ke depan untuk kemakmuran jadi mulia dan diri mulia ini pada umumnya tempat wisata yang ada di jatimulyo nanti tetap binaan beliau oh iya dan semoga nanti juga pak purwono eh selalu sinergitas sinergitas iya jadi jangan pernah pudar iya pak purwono saat ini warga jatimulyo beribu istilahnya secara emosional sudah manzing anggap keluarga iya sementara itu tokoh muda rudy hastaryo banyak menyampaikan pesan kepada pas tv news.com dan para pengelola parisata di kuang brogo pas tv ini mungkin ke depan harus semakin maju terutama ngedepankan rosso ngedepankan rosso perasaan kita harus bagaimana jatimulyo kalau kita gunakan rosso yang baik nanti ke depan wisata yang ada di jatimulyo pun progo seluruhan nanti akan karifan lokalnya kendala itu pasti dalam bedanya suatu konsep wisata pasti ada namanya permasalahan permasalahan pasti ada juga yang saya yang contohnya saya memberikan contoh bahwa untuk bedanya suatu wisata yang baik itu pasti kita akan menggunakan nama sumber daya manusia yang baik oke terus kita kalau ingin maju semakin kita harus banyak kawrok dengan orang yang lebih pisah dalam arti baik ya 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 seperti itu kalau kita hanya tertutup mungkin wisata-wisata yang ada di jatimulyo mungkin kurang kurang berkembang karena kita merasa tertutup harus terbuka kita saling komunikasi yang baik untuk sesama pengelola yang ada di peluang pergok khusus wisata itu tidak lepas dari lingkungan masyarakat jadi kita berdayakanlah dengan baik jangan sampai kita berdayakan masyarakat nanti terjadi hal-hal yang tidak baik sesuai di lingkungan nanti akan merusak wisata itu wisata itu sendiri tepuk seliranya ya kurang yang sekali karena legalitas wisata kita tidak hanya ke arah bumi saja karena lahan wisata yang ada di wilayah itu kan ada yang berpotensi mungkin ada lahan pribadi ada lahan pribadi ada lahan desa ada lahan pangkutan dan lain sebagainya kita harus mengatur secara bijak apa yang sudah dilakukan Pak Serubi beserta Pak Neu Purwono selama ini bisa mewujudkan kepercayaan masyarakat sekitar lebih baik jangan meninggalkan media media oke terima kasih hari ini saya juga hadir dari media pastvnews.com.pl semoga kedepan kita bisa saling bersinergi Momen sahdu ini akan selalu dikenang beserta para koleganya nah para pemirsa dimanapun anda yang saat ini dapat menangkap siaran ini berbagai sudut inspiratif telah kami tampilkan semoga tayangan ini memberikan harapan kecerahan dan persahabatan yang baik dan bisa menjadi bagian dari inspiratif yang bisa anda kembangkan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih